Trauma, kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan ada apa-apa dengan dirinya, karena dia jujur, dia mau mengambil sikap ini. Nah, dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami dari tim penasihat hukum, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Bung Pantas, Bung Fredrik, Bung Bernard, Bung Herdian, Bung Rory, kemudian ada Mbak Stella, ada Burina, kita adalah kerja tim. Kita kerja tim, kita solid, bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Reiser, bagaimana meyakinkan Richard Reiser agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal, kami berterima kasih kepada LPSK. Dalam proses persidangan ini juga pun dari rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang awal, yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum. Dan juga pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji, SH. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang dari pagi, siang, malam bagaimana mengawal kasus ini, bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran. Dan saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan. Tetapi saya mewakili teman-teman, keluarga, mewakili Richard mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman berani untuk menyatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini, kurang lebih 4 bulan kita sudah melakukan pembelan yang maksimal. Kami melihat bahwa Majelis Hakim yang sebagai wakil Tuhan penjaga gerbang keadilan hari ini, mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer. Dan terlebih khusus, kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga orang tua dari Al-Mahrum Joshua, keluarga Huta Barat Siman Juntak. Kami berterima kasih dengan lapang dada bisa mengucapkan Richard Eliezer. Tadi kita lihat di pertimbangan Majelis Hakim itu juga menjadi masukan. Kemudian teman-teman dari Amicus Kura, teman-teman dari Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian beberapa ikatan alumni yang ada di Universitas Indonesia di Jakarta, kemudian beberapa teman-teman dari ICGR dan teman-teman yang lainnya, ikut mendukung Richard Eliezer dengan mengirimkan Amicus Kura. Perjuangan ini adalah kemenangan, putusan pengadilan ini adalah kemenangan kita bersama. Bahwa seorang Justice Collaborator hari ini diputuskan di dalam putusan yang mulia Majelis Hakim. Dan kita melihat bahwa ke depannya, seseorang yang menjadi Justice Collaborator dilindungi oleh undang-undang dan negara. Dari kami, targetan kami sebagai perhasilan hukum sudah sesuai. Sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan, bahwa ini adalah keputusan Richard, apapun keputusan hari ini, kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat, tadi putusan Majelis Hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkaitin di bawah 5 tahun, 1 tahun, 6 bulan hari ini, kami pun dari tim penasihat hukum terima. Ini adalah hak dari Jaksa Penuntut Umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, tentunya kami harapkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding. Sejauh ini respon orang tua Icat gimana? Orang tua Icat, saya belum komunikasi ya, jujur aja, karena ini baru putusan nanti. Tetapi tadi sebelum datang ke persidangan, orang tua sampaikan bahwa kita berdoa bersama, tadi menguatkan, saling menguatkan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menggerakkan hati dari Timur Menteri Sakit. Iya, Icat kan sampaikan bahwa di dalam pledoi pribadinya mbak, bahwa dia bangga menjadi anggota BRIMOK. Itu adalah kebanggaannya dia. Dan Icat ini adalah tulang punggung keluarga. Harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi kita harapkan adalah, kita harapkan adalah Icat kembali menjadi anggota Polri. Usai dibacakan fonis, apa respon Icat, mbak? Icat tadi, teman-teman mohon maaf ya, tadi rekan-rekan media sempat mau mengambil foto. Tetapi tadi situasi bahwa ketika Icat keluar tidak kondusif, karena memang petugas yang menjalankan tugas harus mengamankan Icat. Kita tetap harus menjaga keamanan dari Icat Eliezer. Sehingga tadi langsung dibawa kembali ke Rutan Baris Krim. Dan tadi dia sampaikan singkat kepada saya adalah, dia peluk saya, dia sampaikan, makasih bang. Dia bilang makasih, mbak. Baru ini kan tadi keluar-keluar sidang menangis gitu ya. Itu tuh tangis haruka, tangis lelahkan dengan persidangan yang sudah lama berjalan ini bagaimana? Kita haru, mbak. Bagaimana kita memperjuangkan keadilan ini kan dengan jari payah, dengan penuh kesabaran. Bagaimana dari proses persidangan ini kita selalu bertahan. Kita tidak mau menyerang siapa-siapa. Tetapi ketika kita diserang, Richard selalu disudutkan. Kita selalu menahan diri. Terima kasih. Terima kasih.